Doa bersama Jadi puncak acara doa bersama untuk kemenangan Prabowo Gibran dari Relawan Lenterakasi diadakan di Jakarta Pusat Jadi sebelumnya tanggal 8 kita ada di 20 provinsi mengadakan doa bersama dari Lenterakasi Kenapa satu putaran? Yang pertama menghemat efisiensi anggaran negara Yang kedua supaya tidak terjadi blocking-blocking yang secara ini kita pelihara Jadi artinya tanggal 15 Februari atau nanti penetapan KPU kita sudah bersatu lagi Itu yang kita harapkan Gembaga keumatan, ormas berbasis Kristen Jadi kita berhimpun dalam Relawan Lenterakasi untuk mendukung Paslon 02 Satu pertanyaan dari kami, dari Suara Pertiang Bibi Kami dengar besok kampanye terakhir ya Dan akan mengeklar kampanye Prabowo Gibran itu di Lora Mukarno Dan hari yang sama juga kampanye dari 01, Hanis Jis kan Nah kalau kita ikuti undang-undang dari KPU Bahwa kampanye nasional itu tidak bisa berpalingan Apa pendapat? Karena terkesan memang terlalu istimewa nomor 2 ini Karena hal yang kita tahu juga bahwa yang harusnya yang berkampannya itu 01 Di Jakarta besok Tapi bukanlah mungkin Ya, berbagai hal Keputusannya bisa di Buat berbarangan Padahal secara aturan itu tidak bisa Ya Nanti ditambah oleh bidang hukum kami Jadi, tapi pada intinya Untuk kampanye akbar besok Bahwa 01 ada di Jis Kami ada di GBK Secara Secara jadwal kampanye Sudah dilaporkan kepada KPU Artinya Tidak ada pelanggaran Di sana Jadi, sebagai sosialisasi juga Bahwa Karena besok di Jakarta ada dua paslon Kampanye akbar Kita mengharapkan Bahwa tidak ada terjadi gesekan antar pendukung Dari paslon 02 sendiri Akan mendatangkan Masyarakat sebanyak 350 ribu orang Jadi, tidak hanya di dalam stadion Tapi di halaman stadion Nantinya Itu saking Antusias Antusiasnya masyarakat Mendukung paslon 02 Ditambahkan sama bidang hukum Apa ininya Sebenarnya kalau Ngeliat aturan segala macam ya Kita ngeliat sih Sebenarnya itu pasti sudah ada mekanismenya Nggak mungkin kedua belakang ini Diberikan izin Dengan hal yang sama Dengan kampanye Tapi kan tempatnya berbeda Pun kalau dibilangnya Satu kota kita Nggak mengetahui Pasti apa teknis Tapi yang jelas Semuanya sudah dilakukan itu Nggak mungkin kita melakukan hajatan Tapi tidak punya Ijin sama sekali Itu nggak mungkin Jadi Persoalannya tadi pertanyaan menarik Kenapa Apakah kita terlalu istimewa Sebenarnya enggak Enggak ada yang diistimewakan Saya yakin bahwa Selalu juga bekerja kan Kalau ada pelanggaran Kita pasti di Tapi fakta aja kan Nyatanya enggak juga Kira-kira gitu Jadi Nggak ada yang istimewa Di kita semuanya Sama Di muka hukum Baik 02 maupun 01 Kira-kira gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati